Halo pemirsa ketemu lagi dengan Om Bengawan dalam ngompol ngopini politik episode 96 sebentar lagi episode 100 tunggu ya ini di episode sekarang ini ada kabar yang sangat mengemparkan yaitu Mas Gibran akan menghadapi Mas Rido menantunya Pak Amin Pak Amin Ra itu dalam pilkada DKI 2024 nah namanya lengkap itu Mas Rido Rahmadi pertarungan bakal tidak imbang sekir kelihatannya tidak imbang ini karena orangnya tidak tahu itu Mas Rido itu siapa itu kan banyak yang nggak tahu apa prestasinya ya ya tahunya cuma menantunya Pak Amin jangan-jangan malah tidak tahu kalau Mas Rido itu ketua umum Partai Umat partai yang baru akan bertarung di pemilu 2024 nah otomatis ya tidak imbang ketua umum partai melawan kader partai Mas Gibran kan di PDIP ya cuma kader biasa ya apa nggak langsung keok itu nanti di pertarungan pilkada DKI itu lah menarik lagi kalau sang incumbent atau petahana mau turun lagi bertarung lagi itu loh Pak Anies itu loh ya karena koalisi perubahan akan bubar nantinya nah Pak Anies kan nggak jadi didaptarkan sebagai calon presiden ya suruh turun lagi Pak Anies itu nggak jadi didaptarkan sebagai calon presiden ya suruh turun lagi aja ke DKI bertarung untuk merebutkan kursi gubernur DKI sama-sama membuktikan siapa sebenarnya yang memang diinginkan masyarakat DKI melihat perkembangan politik sekarang ini Nasdem membuka pembicaraan dengan Gerindra dan PKB ya juga Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Erlangga Hartarto Ketua Umum Gulkal ya dipersilahkan merapat ke KIB nah PKS itu ya juga ikut-ikutan menemui Pak Erlangga ya otomatis tinggal Demokrat sendirian menemani Pak Anies nah secara aturan Demokrat tidak bisa mendaptarkan Pak Anies sebagai bakal calon pres eh lah ini malah saya punya usul ini gimana kalau Mas Ahaye turun lagi aja juga ke DKI untuk merebutkan gubernur lagi bakal ada pertempuran menarik ini ada Mas Gibran, Mas Ridho, Mas Ahaye dan petahana Pak Anies wah hebat itu nanti akan terjadi pertarungan seru ini lah dua ketua umum partai satu petahana dan satu kader partai itu pertarungan yang menarik itu nah kita sama-sama buktikan siapa yang dimaui rakyat Jakarta kita lihat saja nanti tunggu tunggu saja ya nah ini saya ingatkan lagi nih teman-teman nih empat episode lagi ngompol akan menampai episode ke-100 ya nanti simak jangan lupa simak episode ke-100 yang akan memberi kenang-kenangan ya caranya gimana simak seluruh episode ngompol karena jawabannya ada di episode-episode yang pernah tayang saya lanjutkan ya nah Mas Ridho ini masih muda usianya masih 37 tahun lebih tua 2 tahun dari Mas Gibran tapi berlatar belakang dosen akademisi dia suami dari Mbak Tasnim Wawzia Rais putra Nimbah Amin Rais anak keempat dari Mbak Amin itu kata Pak Amin Mas Ridho ini masuk kalangan milenial oh iya masih muda selabel menjual gitu katanya loh kita ini malah bingung loh menjual lamanya Mbak Amin Mbak Amin ini apa sih idenya atau gagasan yang mau dibangun di DKI itu apa ya kalau Pak Anies kan pernah jadi gubernur DKI meskipun ya 5 tahun itu nggak ada yang dibangun yang sertifikan itu CIS aja juga MUSPRO gitu loh minimal kita tahu 5 tahun kemarin tidak bisa kerja ini masuk kerja itu nah jika Mas Ahaye ikut diajukan pada putaran pertama pilkada DKI tahun 2017 itu aja mahal langsung geletak keok gitu nah kalau Mas Gibran kita semua sudah tahu apa saja yang sudah dilakukan di kota Solo ya memang sih kota kecil itu di kota Solo sana itu ya kecil namun bisa dilihat karakter perkotaannya semacam miniaturnya Jakarta kompleksitasnya itu hampir sama ya dengan Jakarta itu cuma kecil gitu loh makanya jika PDIP memerintahkan maju di pilkada DKI bertemu nama-nama tadi ya menjadi ajang yang menarik ya kita tunggu aja siapa tahu bener-bener terjadi ini mesti gayeng ini saya bahas-bahas pegawan seneng ini tak buat konten yang menarik nantinya itu nah Pak Anies Pak Anies sendiri tidak usah malu turun di pilkada DKI Mbak Leni meneh gitu loh sopong ngerti kepilih itu loh daripada nekat maju pilpres kalau tidak ada partai yang mengusung cuma demokrat saja akan percuma gak bisa dong maju nah monggo kembali di pilkada DKI melawan anak-anak muda anak-anak milenial berani gak Pak Anies jadi pra capres saja bingung mengusung visi apa yang disampaikan di berbagai tempat kok ya sama aja gak ada perubahan menyebut visi tidak penting bisa minta dibuatkan di dandake dan sebagainya nah itu menandakan Pak Anies memang tidak level bermain sebagai calon presiden makanya monggo ini tawaran baik ini untuk membalik tarung di gubernur DKI tahun 2024 ya kalau harapan setiap kita punya harapan tinggi oh pasti itu harapan yang bagus ya pasti tapi kan melihat potensi kemampuan serta kekuatan psikologisnya nyampe enggak loh kira-kira lah masih jadi bakal capres tidak berani turun di banyak diskusi terbuka nyalinya dimana itu artinya memang mentalnya bukan mental pemimpin kan Pak Anies keliling Indonesia kebanyakan menemui pendukungnya menemui kader-kader Nasdem menemui relawannya sendiri tapi tidak pernah berani berdiskusi terbuka dengan siapa nyalinya memang kurang-kurang bagus menurut Pak Begawan loh ini lah pernah datang pernah datang berdiskusi terbuka di sebuah kampus berdebat loh itu dengan akademisi atau mahasiswa atau pengamat politik itu tapi kan tidak pernah itu tidak pernah makanya ayo turun lagi aja Pak Anies di DKI aduh gagasan dengan anak-anak milenial berani tidak ini tantangan loh Pak Anies ini Mas Rido ini juga gimana ini Anda itu jadi ketua partai loh kan karena mertuanya yang mendirikan partai umat banyak belajar mas soal politik jangan asal bicara saya menyesalkan pernyataan Anda dalam konferensi pers jelang rakernas partai umat Anda itu sampaikan bahwa partai umat mengusung politik identitas ya gini tuh benar yang Anda sampaikan itu ini loh yang membuat kita semua masyarakat Indonesia tuh miris ngeri itu loh politik sih beginian kok ya jadi ketua umum partai sudah tahu kalau politik identitas itu sangat berbahaya kok lah ya malah meharap diturut IPI itu maksudnya gimana Mas Rido gini gini saya terangkan ini agama tidak boleh dipisahkan dari politik oh saya setuju setuju ini seribu persen ini saya setuju Mas Rido ya harus begitu memang tapi perpaduan agama dan politik itu tidak seperti minyak dan air melainkan seperti gula dan air minyak dan air mesti sama-sama ada di dalam gelas tidak bisa menyatu tapi kalau gula dan air tidak hanya menyatu namun memberi rasa pada air itu ini ini jelas kesalahan berpikir Mas Rido ini ya harus di harus di revisi ini apa yang telah Anda lakukan atau Anda omongkan harus dibaleni ini menyakitkan ini ngeri miris ini mau bukti kesalahan berpikir tentang politik identitasnya politik identitasnya Mas Rido dia berkata partai umat akan membangun perjuangannya dari masjid lho politik gagasan di dalam masjid tidak dilarang badalah ini ya coba bayangkan mengajak-ajak bicara politik di masjid ini ketua partai kok tidak tahu lho undang-undang politik itu yang bagaimana belajar dulu Mas Rido ya yang model begini ini membuat Indonesia ini tidak maju-maju orang ngerti ternyata tidak mengerti tidak memahami tentang undang-undang asal ngomong wah bahaya ini Mas Rido kalau pemahaman demokrasi kita memang sudah sangat baik saya kira tidak masalah lah kita baru benar-benar belajar demokrasi itu tahun 1999 alias baru 24 tahun kok memang si Indonesia itu merdeka tahun 1945 tetapi kenyataannya demokrasi Pancasila yang sesungguhnya dijalankan ya setelah Orde Baru tumbang ketua umum partai kok tidak paham sejarah demokrasi perjalanan demokrasi iklim demokrasi tahun 2017 Anda itu dimana Mas Rido Anda tidak menyaksikan tidak mengamati waktu itu di DKI sana 2017 kenapa tidak lihat suasana DKI akibat ceramah-ceramah politik di tempat ibadah waktu itu apa mau negara gitu jadi porak-porak Anda hanya karena pertarungan politik begitu ya Kak Eman Eman tuh ya nah ini saya akan menjelaskan pada Mas Rido ini pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ayat 1 huruf H itu Undang-Undang Pemilu berbunyi pelaksana peserta dan tim kampanye pemilu dilarang sekali lagi dilarang loh ini menggunakan fasilitas pemerintah tempat ibadah dan tempat pendidikan nah jelas belum ini ini belum waktunya kampanye belum dimulai kok sudah berniat melanggar ngonongkui partai cap oh itu kalau ada aturan ya diikuti ojo sakar PDW kalau tidak mau ikuti aturan ya buat negara sendiri sana pemilu sendiri sana atau perjuangan itu di DPR supaya bisa melakukan seperti itu durak-arek aja Undang-Undangnya lagaknya kayak preman saja mau seenaknya sendiri emang ini negara nenekmu yang panjen enggak apa-apa ye wah Mas Ridho Mas Ridho nih Mas Ridho Mas Ridho dengarkan saya ini baik-baik dengarkan ya cermati kalimat saya karena ini penting ini jenengan ingat apa yang disampaikan Gus Yakut waktu diangkat menjadi menteri agama tidak itu kalau ingat kalau ingat atau kalau lupa saya bantu mengingatkan kata beliau itu agama itu harus jadi inspirasi bukan aspirasi jelas kan paham maksudnya jelas kan paham kan jenengan saya malah jadi keliru ngomong ini Anda itu dosen loh akademisi mertua Manjenengan juga dosen politik di UGM kalau mencermati kalimat begitu saja gagal paham lah terus gimana ya mundur saja dari ketua umum partai umat orang memahami undang-undang orang ngerti ini bener ini daripada merusak nusantara yang kita cintai ini lebih baik dengan mundur saja ini menurut Pak Pegawan ini silahkan kalau mau berebut kekuasaan boleh tapi caranya jangan kayak di hutan rimba sakar PDW ini jangan menang-menangan sendiri ya jangan agama sebagai inspirasi itu artinya segala keputusan kebijakan langkah strategis partai tidak melanggar ajaran agama ya bedanya agama sebagai aspirasi itu semua cara atau langkah politik apapun memanfaatkan apa yang ada di agama ini bedanya adanya masjid ya jadi masjid dipakai sebagai masjid adanya umat ormas agama ya mereka dipaksa memilih partai tertentu adanya kendaraan lembaga zakat ya dibakai buat kampanye terbuka dan lain sebagainya itu makna agama sebagai aspirasi nah agama sebagai alat bukan sebagai tujuan harusnya begitu Mas Ridho nah Pak Presiden juga sudah pernah bilang loh politik identitas itu sangat berbahaya diterapkan di Indonesia tidak boleh dipakai dalam pemilu ketua MPR RI Pak Bambang Susatyo juga berharap pemilu tidak menjadi pemecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Gus Yahya ketua UOM PBNU juga sudah dauh NU menolak politik identitas tolak itu keras itu kata Gus Yahya itu pernyataan Mas Ridho ini berarti melawan NU itu jelas loh jelas itu bahkan Gus Yahya menyatakan kelompok identitas itu haram haram hukumnya itu beliau itu ketua umum PBNU loh Mas or Mas terbesar sedunia bukan hanya se-Indonesia yang baru saja kemarin memperingati satu abad ulang tahunnya nah terakhir ini terakhir ini ini demi Mbah Amin ini demi jenengan dan demi partai umat loh ini kalau tetap nekat dengan meyakini ini akan melakukan politik identitas Anda akan menuai hasilnya kalau menempati posisi buncit di pemilih 2020 jangan salahkan siapa-siapa itu karena kesalahan Anda sendiri gak percaya ya mari kita buktikan bahwa politik identitas harus keluar harus lenyap dari bumi Nusantara salam pegawan sampai jumpa pada ngumpul berikutnya selamat menikmati